Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok delapan akan membahas mengenai review ke-2 jurnal tentang sumber daya air Nah sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri Yang pertama yaitu Mutiara Amalia Putri, NIM-08 Kemudian Siti Hilmiatus Solehah, NIM-14 Suci Firdaus, NIM-26 Vita Mami Merdatillah Imama, NIM-83 Dan yang terakhir saya sendiri, Rindiam Mertakusuma, NIM-116 Pembahasan pertama Jurnal 1 di sini berjudul, Permasalahan Sumber Daya Air Dalam Pengelolaan Terwadu Daerah Irigasi Daras Buah, Kabupaten Musi Rewas Nah penulisnya di sini adalah Yunan Hamdani Dengan nama jurnal adalah Jurnal Teknik Sipil Bunpal yang bervolumen 8 dan nomor 2 Kemudian PSSN 2089-1990 yang diterbitkan pada tahun 2018 Kemudian jurnal 2 berjudul, Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Wadu, Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah Untuk peningkatan produksi padi Dimana tulisnya adalah Wadatul Jena dengan nama jurnal adalah Jurnal Ilmiah Mandala Education Yang disingkat JINI Yang bervolumen 2 dan nomor 1 Kemudian ISSN yaitu 2442-9511 yang diterbitkan pada tahun 2016 Baik di sini saya akan jelaskan mengenai jurnal pertama Yaitu Latar Bakang Perkembangan Kabupaten Musi Rewas yang semakin meningkat jika dilihat dari aspek pendudukan, industri rumah tangga, ekonomi, pariwisata Dan transportasi cenderung memicu peningkatan atas kebutuhan air yang diperoleh dari daerah aliran suhai Kondisi ini dapat memicu terjadinya konflik mengenai kepentingan atas sumber air dalam memenuhi aktivitas Pengelolaan gas yang berkelanjutan sangat penting dalam mengatasi permasalahan tersebut Bagian hulu bendung moyang memiliki lahan tidur Yang berperawah dan saat ini rawat tersebut dimanfaatkan kembali oleh para petani menjadi lahan sawah yang sumber airnya dari sungai berat Dengan adanya pengelolaan air akan berdampak terhadap depan air yang masuk ke bendungan moyang yang semakin berkurang Kemudian yaitu mengenai kajian teori atau konsep yang sudah diberikan Pengelolaan sumber daya air atau biasa sebut dengan IWRM, Integrated Water Research Management Merupakan suatu proses koordinasi dan pengelolaan air Karena serta sumber daya terkait dalam memaksimalkan hasil secara ekonomis dan kesejahteraan sosial Untuk pola yang tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem vitalnya IWRM ini didasarkan pada pemahaman terkait sumber daya air Yang menjadi komponen tak terpisahkan dari ekosistem, sumber daya alam maupun sosial ekonomi Nah untuk yang ketiga, metode Penelitian ini dilakukan sejak tahun 2017 Yang menggunakan pendekatan lokasi daerah irigasi beras 2 Pada bendung air moyang dengan lahan irigasi selawas 386 hektare Nah pengelolaan data dengan cara mengisi kuesioner dan melakukan survei secara langsung Sedangkan sampel ini diambil menurut latar daerah layanan terhadap pembangunan sedap utama Yang bagian hulu, tengah, dan hilir Selanjutnya adalah ringkasan review pada jurnal 2 Dimana latar belakangnya adalah Kebutuhan masyarakat, aram peranan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya makin meningkat Sedangkan sumber daya air semakin lama akan semakin terbatas dari sedi kualitas dan kuantitasnya Hingga ketersediaan sumber daya air menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia Keterbatasan tersebut menuntut masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya air dengan baik Untuk dapat menjaga ketersediaannya bagi kelangsungan hidup manusia dan generasi yang akan datang Permasalahan sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah adalah desit air Yakni kebutuhan air irigasi lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan debit air Hal ini disebabkan karena hilangnya sumber air karena wilayah das yang rusak Sedimentasi di bendungan dan embung yang tinggi Sehingga menurunkan kemampuan bendungan dan embung dalam menampung air Waduh yang menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan domestik Pertanian juga pertanakan di Kabupaten Lombok Tengah adalah waduh batu jai Pada bidang pertanian di Lombok Tengah ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air Yang mana lahan pertanian di Lombok Tengah sangat bergantung dari sumber daya air dibandingkan dengan air bujat Sehingga apabila sumber daya air menurun Akan mempengaruhi hasil panen dan perekonomian masyarakat yang ada di Lombok Tengah Untuk kajian teorinya adalah Ketersediaan air merupakan perkiraan jumlah air atau debit Yang terdapat di suatu tempat seperti bendungan, waduh, dan lainnya dengan jumlah dan periode tertentu Sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti air minum, mencuci, dan lainnya Untuk kebutuhan non-domestik seperti perdagangan, industri, pertanian, pertanakan, perikanan Kemudian sebagai pembangkit tenaga listrik Dalam memanfaatkan air memerlukan informasi ketersediaan air andalan Yakni berupa hujan atau debit Bit andalan merupakan debit minimum sungai yang memiliki besaran tertentu Yang dapat dipenuhi dan bisa digunakan untuk kebutuhan dan keperluan Bagi keperluan irigasi telah ditentukan debit minimum sungai Kemungkinan terpenuhi adalah sebesar 80% Dan keperluan air baku ditetapkan sebesar 90% Sedangkan metodenya meniputi Penelitian ini dilaksanakan di Wadubatujayi termasuk dalam subdas mangkung yakni sawah dengan air irigasi Yang berasal dari Wadubatujayi ke Bupati Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat Kumpulan data dilakukan menggunakan survei instansional untuk memperoleh data-data sumuder Seperti data celah hujan, suhu, udara, debit sungai, tekstur tanah, penggunaan lahan, dan hasil produksi padi Dan menggunakan survei lapang untuk memperoleh data primer Dan data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis kuantitatif untuk mengetahui besar nilai potensi air sungai Potensi air hujan dan besarnya nilai nilai air menggunakan metode terwet meter Dan untuk mengetahui pola tanam tanaman pertanian di daerah irigasi Wadubatujayi Dan analisis deskriptif melalui grafik dan tabel untuk menjelaskan kondisi ketersediaan atau potensi seberdaya air di daerah irigasi Wadubatujayi Dan lainnya disini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan Nah daerah irigasi tersebut atau bendungan remoyan didapat bertanggung 1935 Nah sumber air berasal dari semua remoyan mendapat melayani irigasi seluas 366 hektar Nah setelah potensi kesediaan air di bendungan remoyan ini diketahui terdapat beberapa masalahan Yang pertama yaitu debit air telah jauh berkurang Yang kedua yaitu perkumpulan petani pengelola air atau peti air tidak mendapatkan pelindungan dan juga jaminan terhadap kepertihan mendapatkan air dari pemerintah Nah hal ini dikarenakan adanya perbedaan situasi dari debit air Masalah yang ketiga yaitu pemerintah daerah sangat lempar dalam menanggukan perubahan peraturan yang mengenai undang-undang Karena itu pelaksanaan kemenangan mengelola idigasi katilokasi ini menjadi seolah-olah tidak ada yang tidak ada kejelasan terkait siapa yang akan bertanggung jawab Untuk masalah yang keempat itu sebagai petani itu membuka lahan di mulut sungai moyan dengan mempertanggungannya untuk pendidikan atau pembesaran anak ikan Sehingga hal ini dapat mengganggu jadwal tanam serta penandangan petani lain di mulut sungai Masalah yang ketiga yaitu terjadi pendekaran arus sungai moyan yang diakibatkan oleh erosinya juga sirintasi di bulu Sehingga memperkibatkan BN menjadi berkurang dan terjadi terdapat banyak izin bodoh Masalahan yang ketiga yaitu saluran mengalami kekenangan selama 4 tahun yang terakhir ini Hal tersebut membuat saluran dari irigasi dan juga bangunan irigasi ini menjadi tidak terawat dan sebagian mengalami kerusakan Nah untuk evaluasi terhadap regional ini yaitu yang pertama Membuat semua peraturan penduduk dengan irigasi yang mengatur terkait kepentingan para pihak di dalam daerah irigasi tersebut Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang baru Serta adalah menjagakkan peraturan itu harus akhir dan tidak keadaan bulu dengan memberikan sanksi terhadap siapa yang menanggung jawabnya Untuk yang kedua yaitu, sambang milik konatikal harus mempunyai izin Yang ketiga yaitu mereka harus dikasih jaringan dan mengalami irigasi yang sudah rusak agar dapat berpungsi lagi dengan baik Dan juga melakukan kelihatan kelas talian dan juga konservasi di area sekitar kawasan pengembangan dari daerah irigasi berasal ini Nah permukaan dan juga air tanah juga dilakukan konservasi Nah yang keempat yaitu mendapat sosialasi pertanian yang hemat air dengan beradaan yang sudah ada Seperti P3A di tingkat Tersiar, Sementerian, 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 dan juga P5 Untuk yang kelima yaitu perlahanannya sebuah kekinjakan pemulih di Sumayu ya Untuk meningkatkan kapasitas tampung air di Gua Bendung Dan melakukan sebuah pendalaman air air tanah tampung pada Sumayu Sehingga dapat menembak kapasitas tampung air pada masa musim hujan Baik, disini saya akan menjelaskan analisis review Juna 2 Salah satu wadu yang ada di Kabupaten Lombok Tengah adalah Wadu Batu Jari yang berlokasi di Ketamatan Raya Barat Disini memiliki kapasitas tampung 25 juta m3 yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi keputusan domestik, turutan pertanian dan pertanakan Luaslahan pertanian yang di area di ID yaitu 5.000 hektare yang tersebar di Ketamatan Raya Barat, Raya Barat Daya, dan Junggak Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan air di Wadu Batu Jari masih kurang Nah berdasarkan perhitungan depit air yang masuk dan keluar, perdapat 4 bulannya Dimana wadu Batu Jari mengalami kekurangan air dan juga kena curah hujan yang kurang dan air yang keluar dari wadu lebih besar daripada air yang masuk ke wadu Bulan-bulan yang nilai ketersediaan air yang negatif yaitu mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, dan bulan September Bulan yang mengalami kekurangan paling besar yaitu di bulan Juni sebesar 38.380 liter per detik Ketersediaan air yang kurang ini berpengaruh kepada pola tanam petani padi yaitu padi-padi palawija Hasil pola tanam menyatakan bahwa pola tanam padi-padi palawija masih bisa diterapkan, namun tidak bisa dirubah ke pola tanam padi-padi atau ke pola tanam yang lain Karena petersediaan air yang masih belum cukup untuk menerapkan pola tanam padi-padi atau pola tanam yang lain Untuk mendapatkan hasil korupsi yang tinggi, disini maka pola tanam yang harus disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada Kemudian selanjutnya adalah evaluasi review 6 Berdasarkan permasalahan kurangnya ketersediaan air pada wadu batu jari yang dialami petani dan penduduk sekitar subda air-aliran sungai mampung Ini dapat dikatakan bahwa kekurangan ketersediaan air disebabkan oleh pola pemakaian air yang masih kurang sesuai Penilaiannya adalah kemasalahan kurangnya ketersediaan air di wadu batu jari masih perlu dikontrol kembali Khususnya pada pola tanam petani yang masih diraksa belum optimal Kemudian untuk permasalahan debit air yang masuk tidak bisa diselesaikan jika hanya mengandalkan turunnya air hujan Solusinya penggunaan air pada pola tanam 1 dan 2 harus disesuaikan dengan kebutuhan Jika bisa, petani mencari pola tanam lainnya yang lebih membutuhkan yang tidak bersifat kegagal panen Sehingga pada pola tanam ketiga nantinya tidak akan kekurangan air Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dari 2 jurnal yang telah dibahas Maka kesimpulan dari jurnal 1 yaitu terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di Badungan Air Moyan Seperti terjadinya flukasi debit air pada pesimu hujan dan pesimu marau Rebutan pengaliran air antar petani, petani tidak mendapatkan perlindungan Dan jaminan mendapatkan air terjadinya pendangkalan air sungai dan terjadinya kekeringan saluran air Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Badungan Air Moyan diperlukan penyelesaian secara menyeluruh dan terpadu Oleh para pihak seperti konsep pengelolaan terpadu Peraturan undang-undangan mengenai pengelolaan air juga perlu diterapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar Nah upaya lain yang perlu dilakukan yaitu melakukan kegiatan pelestarian dan konservasi di area sekitar kawasan Pengembangan daerah airnya di Deras 2 untuk menjaga kesinambungan dari kemanfaatan air permukaan dan air tanah Selanjutnya kesimpulan dari jurnal 2 yaitu berdasarkan pada hasil metode Thorn White Mother Menunjukkan bahwa total air yang terdapat dalam madu Batu Jai sebesar 64.734.690 m3 dalam setahun Jika lebih pula pola paling tinggi sebesar 15.724.240 m3 di bulan Maret Sedangkan paling rendah sebesar 127.180 m3 di bulan Oktober Sedangkan jika dihitung menggunakan data sekunder menunjukkan bahwa total air yang terdapat dalam madu Batu Jai sebesar 18.396.203 m3 dalam setahun Nah pola paling rendah terdapat pada bulan Juni yaitu minus 2.672.372 m3 Dan paling tinggi pada bulan November yaitu 5.392.392 m3 Nah perimbangan ketersediaan airwad Batu Jai memiliki kelebihan air lebih banyak daripada kekurangan air Sehingga pola tanam pagi pagi, pola mizah dapat diterapkan tapi tidak dapat dirubah ke pola tanam pagi atau lainnya Sebab ketersediaan air belum cukup untuk bisa menerapkan pola tanam pagi-padi atau pola tanam lainnya Agar memperoleh hasil produksi tertinggi maka penggunaan pola tanam harus sesuai dengan ketersediaan air Sekian penggunaan dari kami kompon 8 mengenai review kedua jurnal tentang sumber daya air Perangannya akan memohon maaf apabila ada kesalahan Wabarakatuhi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!